DPRD Kabupaten Moro Jambi menggelar rapat kerja dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penyampaian nota perubahan APBD Kabupaten Moro Jambi tahun anggaran 2018. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat utama gedung DPRD Kabupaten Moro Jambi. Rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Moro Jambi Salmah Mahir yang didampingi Wakil Ketua 1 Edison dan Wakil Ketua 2 Ameruddin, serta diikuti oleh para anggota dewan lainnya. Dalam rapat kerja pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian nota perubahan APBD Kabupaten Moro Jambi anggaran 2018, turut pula dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi M. Fadil Arief, serta para SKPD terkait dan Forum Komunikasi Daerah Kabupaten Moro Jambi. Dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Moro Jambi terhadap nota perubahan APBD tahun anggaran 2018, masing-masing dari delapan fraksi menyampaikan pandangan umumnya untuk dapat segera dibahas secara lanjut bersama SKPD terkait dengan DPRD Kabupaten Moro Jambi. Sehingga nota perubahan APBD tahun anggaran 2018 ini dapat segera disahkan, dan program selanjutnya bisa dapat berjalan dengan baik karena mengingat waktu yang terbilang singkat. Tak lupa fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Moro Jambi menyarankan agar pemerintah daerah selalu berpedoman kepada RPJMD dalam menyusun anggaran, sehingga kemajuan Kabupaten Moro Jambi dapat berjalan dengan fokus dan terarah. Jadi, APBD perubahan yang hari ini adalah pandangan umum fraksi-fraksi Dewan. Itu dalam rangka bagaimana yang tidak tertapung APBD Murni, itu kita anggarkan di APBD perubahan. Seperti kita pada saat Murni menganggarkan 9 bulan, honor-honor, itu TKS, banyak TKS yang ada di dalam kesehatan. Nah, di perubahan ini kita berikan tambahan untuk 12 bulan. Dia ada sekitaran 4 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Itu penambahan-penambahan. Tapi pada prinsipnya untuk belanja baru dalam program itu umum tidak ada. Cuma menganggarkan Bansos HIPA, seperti kita masukkan program baru, pembayaran honor guru Raudatul Adpal atau TK Islam. Karena mereka juga tumbuh di Kabupaten Moro Jambi ini. Nah, itu kita masukkan dalam bagian kesera. Itu dibayarkan di perubahan ini. Dari Jambi, Jeki Santoso, Triberata TV. Salam, Triberata. Selamat menikmati. Terima kasih.